Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep konversi satuan. Di sini 1 tahun cahaya, 1 tahun cahaya, tahun cahaya itu adalah satuan dari jarak, 9,5 x 10 pangkat 12 km. Kemudian di sini satuan dari jarak untuk waktunya adalah 1 tahun. Sekarang kita cari kecepatannya, di sini rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Berarti ini adalah jaraknya, 1 tahun cahaya itu adalah jaraknya, kita bagi jarak 9,5 x 10 pangkat 12 km dibagi dengan waktunya adalah 1 tahun. Berarti kecepatannya untuk merambatnya ini adalah 9,5 x 10 pangkat 12 km per tahun. Nah sekarang bagaimana jika kita ubah jarak dari bintang sirius ke bumi, kita beri namanya jarak aksen sama dengan 8,55 x 10 pangkat 13 km. Yang kita tanya adalah waktu aksennya, waktu yang diperlukan cahaya untuk merambat dari bintang sirius ke bumi itu kita misalkan waktu aksen. Berarti kita masukkan rumusnya, kecepatannya tetap, kecepatan merambatnya tetap untuk cahaya, sama dengan jarak aksennya dibagi dengan waktu aksen. Seperti ini, berarti kita lihat bahwa kecepatannya disini kita tinggal masukkan, yaitu 9,5 x 10 pangkat 12, jaraknya disini 8,55 x 10 pangkat 13, dibagi dengan waktu aksennya. Berarti untuk mencari waktu aksen, disini adalah 8,55 x 10 pangkat 13, dibagi dengan 9,5 x 10 pangkat 12. 8,55 x 9,5 itu adalah 0,9 x 10 pangkat 1, atau hasilnya adalah 9 tahun. Berarti waktu yang diperlukan cahaya untuk merambat dari bintang sirius ke bumi itu adalah 9 tahun. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.